Pemerintah berencana akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun ternyata hingga saat ini bantuan berupa uang Rp600.000 tersebut tak kunjung cair. Dikutin dari kompas.com, sebelumnya wacana pemberian BLT mitigasi risiko pangan tersebut telah diumumkan pemerintah sejak Januari lalu. Namun ternyata hingga bulan Mei ini wacana pelaksanaannya masih tidak jelas. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Viono Mogi Arso mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengetahui perkembangan dari program BLT mitigasi risiko pangan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan semula rencana penyawuran BLT mitigasi risiko pangan diumumkan sebagai respon dari perkembangan dinamika global dan harga pangan pada awal tahun ini. Kala itu pemerintah menilai dampak dari berbagai sentimen itu terhadap masyarakat masih tinggi. Sehingga pemerintah berencana akan memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dinamika yang dihadapi pun bergeser. Sehingga agensi pemerintah pun turut berubah. Senitual lokasi anggaran dari program BLT mitigasi risiko pangan sampai saat ini belum tersedia. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!